Kerasan air dan kondisinya atau namanya sudah mulai bermunculan bunga Nah sekarang saya akan jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah kembali lagi ya bersama saya Semoga video ini memberikan semangat buat teman-teman semua Untuk selalu bercocok tanam Nah jangan lupa ngopi dulu sebelum teman-teman tonton video ini Dan semoga teman-teman sehat selalu diberi banyak rezeki ya Amin Bismillahirrahmanirrahim Ini kali ini saya akan membeliatkan untuk penyetresan air yang saya lakukan penyetresan untuk alpukat Nah alpukat ini sudah batangnya sudah kelihatan coklat Nah untuk penyetresan awal teman-teman harus mempunyai alpukat yang batangnya sudah coklat atau sudah tua Nah sudah tua seperti ini teman-teman baru bisa nyetresin atau nyetresin tanaman tersebut Agar muncul calon bunga Nah ini yang saya streskan dan kondisinya alhamdulillah Ini kita lihat untuk Pohonnya sudah mulai muncul bunga Nah ini Jadi tidak semua yang kita streskan itu berhasil Jadi dari ini ada 10 pohon yang berhasil hanya ada 2 teman-teman Ini sama yang disana ntar kita lihatkan Nah jadi ada 2 saja yang berhasil jadi tidak pasti penyetresan itu berhasil semua ya teman-teman Jadi teman-teman harus tetap semangat Jangan mudah menyerah ini Nah yang pertama pasti kalau untuk penyetresan itu daunnya pada rontok seperti ini Nah ini Ini daun-daun tuanya pada rontok seperti ini Ntar tapi tidak apa-apa Karena ntar sesudah bunga seperti ini itu akan normal kembali Dikarenakan sudah mulai mupus seperti ini Nah jadi penyetresan selama 1 bulan itu pengurangan air ya teman-teman Harusnya nyiramnya full Harusnya penyiraman full Di bagian pohon ini Kita siramnya hanya sedikit untuk Melakukan penyetresan atau penyiksaan tanaman lah Bahasanya seperti itu Jadi tapi tidak apa-apa Ntar sebulan berikutnya kita siram full agar tanaman ini pulih kembali Jadi tidak apa-apa Itu normal Semoga ntar teman-teman nyoba di rumah bisa Ini yang saya praktekan Alhamdulillah sudah berhasil Ada 2 dari 10 pohon Dan kita akan lihat yang satunya lagi Oke jadi ini kita akan lihat Ini Tanamanya memang seperti ini Jadi ini yang sudah mulai bunganya banyak Ini Nah Ya Ini pada rontok seperti ini Ini kita rontok-rontokan Itu Sudah kelihatan calon bunganya Nah itu calon bunganya ya teman-teman Satu lah ini di bagian bawahnya ini Sudah kelihatan Calon bunganya juga Dua Ini sudah mulai muncul Yang sebelah sini sudah pada muncul Jadi Ini namanya penyetresan itu Teman-teman harus dilakukan di terik Matahari atau full sinar matahari Agar tanaman ini Benar-benar terstreskan Jadi Agar Agar Munculnya calon bunga itu Bisa muncul lah Kalau teman-teman penyetresan atau pengurangan air Di tempat teduh Dan ini tidak kena sinar matahari Itu percuma Tidak bakal jadi Jadi seperti itu Triknya Pengurangan air saja cukup Untuk membuahkan alpukat tersebut Jadi teman-teman tetap semangat Setelah ini baru kita pupuk Agar Jadi Walaupun poin sekecil ini Kalau kita jadi satu Itu sudah Alhamdulillah kan Seperti itu kan teman-teman Karena Untuk penyetresan itu Tergantung dari Jenisnya Kalau ini jenisnya alpukat yang besar Itu paling tidak Cuma satu buah Tidak bakal jadi Lima buah atau tiga buah Tidak jadi Karena nutrisi yang akan masuk itu Hanya satu buah yang mencukupi Karena yang lain itu Belum bisa tercukupi Karena pohonnya itu terlalu kecil Seperti ini Nah Jadi seperti itu saja Semoga teman-teman Sehat selalu Dan diberi banyak reseki Semoga video ini Bermanfaat dengan yang lain Tidak usah menggunakan Pupuk apa-pupuk apa Yang penting penyetresan dulu Nanti kalau sudah penyetresan Berhasil bunga Baru teman-teman bisa Lakukan Pemupukan Untuk supaya nutrisi bunga tersebut Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhasil bunga tersebut